Ini adalah jalan dari arah Jogja ke Purwokerto Dan ini adalah jalan titik awal untuk memasuki kota Soekarajan dari arah selatan Dan di titik awal ini terdapat pabrik gula yang sudah tidak terpakai Pabrik gula Kalibagor Dulu ada cerobong asapnya tapi sekarang sudah tidak ada Nah ini bangunannya juga sudah tinggal puing-puing Menunggu saat diratakan dengan tanah atau dibangun kembali untuk sesuatu yang lain Pabrik gula ini didirikan pada tahun 1830-an Sudah sangat lama Dan menjadi salah satu tulang punggung ekonomi Belanda pada saat penjajah Indonesia Setelah korak-koranda bangkrut akibat Perang Iponegoro Nah inilah pabrik gula Kalibagor PG Kalibagor Yang sudah sangat tua usianya dan saat ini sudah Belum almarhum karena bangunannya masih ada Bisa kita katakan sebagai bangunan yang sekarat Dan dulu dihuni oleh para pegawai Dan pekerja di dalam pabrik ini Yang banyak menghidupi Warga sekitar dengan tanaman-tanaman tebu Sekarang dihuni oleh kambing Jadi kambing ini adalah petugas kebersihan Atau petugas pemotong rumput Halo apa kabar Anda sekarang menjadi pegawai sini Wow Ini adalah lobby depan Tampak disana itu Terasa agak Agak menyeramkan Walaupun siang hari saya disini Disana juga ada Petugas tuh Dengan dua anaknya Sedang membersihkan rumput Dibantu oleh dua anaknya Ini ada tulisannya PG Kalibagor Ini pintu depan Tugas keamanan Hai Wow Ini anak-anak Dari pabrik Gula Kalibagor Lucu sekali Wow Dia berani banget Halo Wah Jangan-jangan nanti Maknya marah lagi Maknya menyerang saya Oh Oh iya Dia marah Badannya besar Dan tanduknya juga tajam Itu adalah salah satu binatang yang Sedang Mengasuh anaknya Biasanya itu galak Apalagi itu dilihat di belakangnya itu ada susunya yang Nampak dia sedang menyusui anaknya Dalam masa menyusui anaknya Anaknya aja galak banget Tuh Dia ngeliatin kesini terus Dia merupakan Calon petugas keamanan Kalibagor yang Mungkin bisa dihandalkan di masa depan Dia ngeliat kesini tuh Dia mendekat Dia mendekat Hai Kit Oh dia panggil dia mendekat Wow Wow Wuih Gagal sekali Dia calon kambing jantan Wuih Dia menyapa saya Hai Tapi saya takut kalau saya dekat sama dia Nanti saya diserang oleh Emaknya Wow Wuih Wuih keren Ya calon Calon binatang kurban Nasibnya nanti Mungkin akan menjadi salah satu binatang pada Yang dipotong pada saat Wah saya dikerubungi oleh Teman-temannya Menakutkan sekali Meskipun ini cuma kambing Tapi kalau banyak juga Bisa seperti anjing Yang menyerang Orang asing Sebenarnya saya ingin ke sana Untuk mengambil gambar di dalam Tapi ini rupanya Petugas penjaga disini Kompak sekali Mengerubuti Pintu yang terbuka Saya jauh-jauh Mencari jalan Untuk Mengambil gambar Yang ada di depan Wah Sudah dipelototin Saya gak tahu Siapa yang mempekerjakan mereka Siapa majikan mereka Tapi yang jelas mereka Menjalankan tugasnya dengan baik Saya dikunti terus Wah itu ada yang berlatih Masih kecil sudah berlatih Wow Wow itu dia Nakal sekali itu Kambing kecil yang Totol-totol Dewasa belum saatnya Akhirnya saya berhasil Masuk Wah inilah kondisi Di dalam Fabrikula Kalimakur Yang pada masanya Sangat berjaya Bahkan menjadi salah satu Menjadi salah satu Yang berhasil Menyelenggarakan Ikon budaya Dari Soekaraja Yaitu budaya Pengantin Tebu Yang kedatangannya Setiap Tahun itu Ditunggu-tunggu oleh Warga Soekaraja Karena Pada saat Pengantin Tebu itu Terdapat perayaan-perayaan Seperti Wayang Tari-tarian Hiburan-hiburan Yang menarik Perhatian Warga Soekaraja Dan sekitarnya Dan ini adalah Pos penjaga Saya gak tau Sekarang yang Mungkin disini siapa Dan yang Mekerjakan siapa Dan juga terdapat Meteran listrik Baru Ini meteran listrik PLN model baru Jadi ini dipasangnya Juga baru Pada saat Pabrik ini sudah 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 gak dipakai lagi Tapi ini pasang listrik Baru Ini bangunan-bangunan Pabrik Semuanya sudah Ketipuing-puing Pak Nah itu ada Bapaknya Pak Sing jaga Amerika Jaga sini Bukan Oh bukan Angon Oh Bosnya para kambing Kambing Oh iya Galak-galak ya Kambingnya Enggak Oh enggak Sekarang dipakai apa ini Pak Masih Dibiarkan Dibiarkan ya Tapi yang mengelola ini Yang jagain ini siapa PTP Kurang tahu ya Tapi yang jaga disitu Itu ada tempat jaga itu Oh di loji sana ya Pak Roto lah Pak Roto Sayang ini luas banget bangunannya Tapi Tidak dipakai Ya inilah menunjukkan bahwa Bagaimana cara pemerintah Indonesia Mengelola Sebuah peninggalan yang Dulunya sebagai sumber Pemasukan Bagi Bangsa Belanda Tapi pada saat Dikelola oleh orang-orang Indonesia Menunggu ajal Seperti ini Seperti ini Pastich Seperti ini Seperti ini Cerita & Apap respectively Sergini Da Seperti ini Apap selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tubuh keluar dan membuat alur tersendiri dan cukup memusingkan gimana ini? ada pohon beringin tumbuh di dalam dan keluar Kita coba Memasuki area Samping dan belakang Untuk melihat apa yang ada disana saat ini Dulunya di daerah sini Depan sini Terdapat rail kereta Kereta tebu Yang ukurannya lebih kecil dari kereta api umum Dan ini memasuki Area sini dari sana Dari arah sana Railnya ke sini Saya dikejar oleh pasukan Wih keren sekali Yang tadi sempat ditegur Nah ini railnya dari sini Lawas ini masuk ke sana Dan itu yang Disana itu Adalah pintu masuk rail Masuk Kereta api tebu Dan kemudian kereta itu Membawa tebu Dan disana diolah menjadi Gula pasir Atau raw sugar Nah di sebelah sana itu Ada perkampungan Di belakang pabrik gula ini Kalau orang disini Bilangnya jengkonang Saya gak tau dari Dari apa Dari kata apa jengkonang itu Tapi disana ada terdapat teman-teman saya juga Ada budi purbianto Wah ada burung Ada budi purbianto Ada Kuat Ada aneh Teman-teman saya di daerah perkampungan belakang pabrik gula Ini bangunan sisa-sisa Kejayaan Masa kolonial Yang menampakkan Bentuknya di Sokaraja Jalur yang saya lewatin Ini adalah jalur rel kereta Memasuki ke dalam Pabrik sana Tapi Rel keretanya sudah gak ada Besi-besinya Mungkin sudah diambil orang Untuk dijual giloan Sayang sekali Atau mungkin ditimbun di bawah sini Karena saya gak bawa alat untuk Menggali ya Kemungkinan sudah gak ada Atau mungkin tertimbun Nah ini area samping sebelah kanan Kalau dari Arah depan Situ masih terlihat ada Sedikit cerobong asap Ini juga jalur Jalan juga Area sebelah kanan Terdapat Rumah bangunan Dan ada pabriknya juga masih di sebelah sana Luas sekali Bangun-bangunan Bangun-bangunannya Terlihat kokoh Tebal Itu Tebalan temboknya itu bisa mencapai 1 meter Jadi emang bangunan ini sangat serius dalam pembangunannya Itu di sana ada cerobong asap Dan hasil limbah Uap Fabrik ini Yang berbentuk air Dialirkan melalui sungai Yang ada di sini Dan pada saat Musim giling Sungai itu menjadi hangat Karena Sisa Dari Uap air yang digunakan Yang tidak tergunakan Pada saat proses pembuatan Gula dari Tebu Ya begitulah Tampak luar dari Pabrik gula Pak Ali Bagor Yang tinggal puing-puing ini Yang Memberhatinkan sekali Kalau melihat kondisi seperti ini Bahwa apa yang dulu pernah Ada dan Menjadi Menjadi andalan dari Warga Sekarang tidak bisa dikelola dengan baik Dan akhirnya menjadi Puing-puing seperti itu Terima kasih Terima kasih Terima kasih